yo yo guys what's up yes jangan lupa subscribe video sejauhan dan saya kali ini akan mau reaksi video trending nomor satu di Indonesia yang kemarin guys yang viral Uya Uya dan Dennis cabel ini ya guys videonya langsung saja eh intro dulu jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya begit-begit jalan-jalan Hai Zedri Pumbayaku ya kamu kan nantangin juga rendangin kuya-kuya kuvidah nggak masalah kalau kita ketemu Apu sebentar Tandangan kue-kuya di TV guys, katanya guys, di TikTok, saya ntar Facebook TikTok dan video ini, ntar ada dua, ntar nunggu saja, ayo let's go, nanti guys. Kenapa Deniz kamu harus sendiri, kenapa nggak sama? Karena nggak mau dikroyok dong, gimana sih, masa nggak ngerti? Tanya nggak mau dikroyok, gimana artis ini? Tanya nggak mau kroyok, maunya gimana bak? Semuanya apa? Itu nggak mau, itu nggak cincay, nggak nama-nama, nggak profesional. Conten Mereka, jadi lu nggak masalah ketemu Yakuya ya, lu mau ngomong apa sama Yakuya nih selagi, lo belum ketemu sama dia. ngomong langsung aja kalau ada orangnya ya udah udah kelapa ya unek-unek gue ya kalau ketemu lo bilang apa ya mana gue tahu ya entah gimana gue kan orangnya ini langsung mukanya kanes ya guys perempuan mukanya kanes gini garang gimana cak tunggu Atau mukanya gemis tau gimana cak tunggu ini kunci-kunci datang pakai Lamborghini mantep ya maksudnya lanjut ke videonya berisik ya berisik-berisik lanjut lagi ini dan yang takut kamu langsung berubah kenapa ya aku bersama aku mencengupu udah ada orang ini pertama kali ditemukan di televisi ini kan pertama kali ketemuin sama denis kita kita ini mau silaturahmi ya intinya Maksudnya kita tambahin lah bisa silaturahmi ketemu langsung kalau bisa diomongin baik-baik kenapa harus saling sindir terus di sosial media ya betul gue boleh maju nggak apa-apa nggak masalah enggak muka lo kenapa berubah jadi pendiem ya enak aja bukannya pendiem bis tadi punya karang-karang sekarang bukannya berjadis dan itu enggak eh kenapa di TV mau kita mau ceria ya enggak denis apa mau bilang apa kalau jauh-jauh namanya LDR bujian tuh bukan berarti sepenuhnya bujian kalau orang pinter bisa denger enggak ngomong doang sama pemirsa denis coba denis mau ngomong apa ngomong dong ngomong dong ngapain ke rumah gua kayak gitu-gitu gimana ini uya koyokan katanya jangan koyokan berninya uya sendirian lanjut ini ini tabayun kan ya lo sebelum loncat pertanyaan lo loncat ke situ pertanyaan gua yang paling pertama adalah ngapain lo nyindir gua duluan di tiktok itu lu duluan kamu oh katanya denisri nincir-nincir uya tentang apa ya bisa pb artis sama sekarang guys lanjut lagi guys ini tuh sebenarnya awalnya gimana sih bisa ini gue habis lebaran banget habis lebaran kok gue habis pulang kok katanya ributnya habis lebaran guys itu mata-mataan udah berantem lagu maapan lagi banteng lagi gimana ini artis ini ayo lanjut lagi guys dari rumah gua gua menin kucing gua baru pertama tuh oh tentang manin kucing aja ribut gua baru pertama kali baru pertama kali baru lagi belajar main tiktok tuh kan ya gua mandin bumi itu gua ada siskakol inget ga yang siskakol yang gimana tuh yang blogger-blogger ya oh katanya ikutan siskakolik gabis yang nasi yang dua juta tuh berapa itu guys nasi goreng makanya segitu guys waduh ganti guys aku dan adeku ingin sekali ini nah kayak gitu nah gua gua aku ingin mandiin kucing mandiin kucing harga 2 juta cek maksudnya gue nggak ada sama sekali indir dia sama sekali sumpah demi Allah nggak ada ke dia nggak ada nggak ada ke dia terus akhirnya tiba-tiba dia ngata-ngatain gua apa gitu tuh dibalas dan gue juga ngasih tau cinta di paliat Pak gitu kan terus gue juga belum tahu cara ngebalasnya gimana gitu kan sini gini guys sombong orangnya guys denis chapel nga guys di tiktok ko video tar tila tiktoknya kuya-kuya vs denis chapel di tiktoknya guys ini di youtube-nya rating guys nomor satu guys youtube bayan kan waktu saya juga mau guys training guys ayo subscribe guys subscribe ya one live ya one mayo lanjut guys agak kucing gua bisa bayang gaji lu tuh tahun-tahun setelah lu bilang setelah lu ngomong jalanin cukup gua gua nggak nyentuh lelah ternyata sebentar guys oke selanjut setelah lu ngomong setelah lu ngomong begini ini sore ini ini kita bukan gantem ya yang gantem ini diluruskan diluruskan betul betul setelah lu ngomong bahwa eh orang kaya ngapain mandiin kucing sendiri lu nggak punya duit lu udah goke begitu-begitu hmmm maksudnya jadi uya mandiin kucing 2 juta kemudian kamu bah gila guys mandiin kucing aja 2 juta waduh seping kayanya itu artis mandiin kucing aja 2 juta lanjut bikin konten bikin konten bikin konten apa kenapa apa bayang kucing maksud kamu apa bikin konten maksudnya memang konten gua jadi ikutin-kucing nginjet gua ikutin siskako nggak mungkin oh jadi menurut kamu apa yang diomongin sama Uyakkuya gaya ngomongnya ngikutin kamu gitu iya oh itu awalnya berarti siskako ngikutin lu dong ya iyalah semua diikutin gua oke oke oh jadi awalnya dari karena konten ya ripet guys masalah sih ripet saya wajib musim balanya guys uff artis ini ayo lanjut lagi ngerasa Uyakkuya ngomongnya kaya kamu merasa Uyakkuya ngomongnya kaya kamu ini padahal Uyakkuya kaya siskapo kamu bales tentang kucing 2 juta abis itu emang gue omong gak bilang tadi kenapa abis itu gue ngomong niya kan sekarang gini abis itu aku ngomong-ngomong kulit sorry harga kucing gue harga gaji lo setahun itu kan skaka buat gua juga menanggap Sumpah tapi kan beda lu hken gak tapi menurut aku sih papa Uyan nggak salah kalau aku dengan seperti ini karena apa karena statusnya kan dia nggak manggil nama kan dan kalau emang bukan dia kalau misalnya dia mau setelah 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 dua pokoknya aku tahu begitu orangnya enggak tahu gua nggak maaf mungkin semua kan tahu ya makanya jangan main bales-balesan gitu dong kan laki-laki masa ngebales gitu ke perempuan eh nggak bisa begitu boleh-boleh aja kalau lagi orang namanya lagi nggak boleh dong ini malekat nyari aja kesempatan mereka pingsamu malekat merah keseliput aja ini malekat apa ini keseliput tapi 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 maksudnya ya itulah sabar malekat itu sabar sosial media kadang buat siapa yang ngerasa siapa kadang suka jadi seperti itu ya kita juga pengen mereka baik-baik aja tapi kan uya-kuya juga kemarin udah coba datengin rumah kamu katanya ngirimin buka papan kayak papan meninggal aja kayak orang meninggal aja begitu kita lihat dulu nih kemarin katanya uya-kuya sempat ngirim bunga bunga apa dari toko kamu buka nih bunganya bukanlah oke kita kasih lihat dulu ya contoh karangan bunga dari keluarga yang tidak punya akhlak kebanyakan settingan terus begitu makanya udah bokeh guys kalau orang bokeh tuh ya guys ya keluarganya kayak keluarga sini nih yang ditulis deh itu emang tidak punya akhlak miris akhlak sama miris duit jadi bokeh guys jadi makanya cuma bisa kirimin gua bunga begini guys terus gua ada banget masa turut tukar kita atas matiin ya ini gua gua rumah emang orangnya ngajar emang ya susah emang kalau urusan sama keluarga setting yang bokeh tuh yang udah namanya Dutukun teteng dorem cuman mampunya kirim bunga bingan gas nggak kayak bunga gue mahal oh Dennis siapa yang seputar siapa yang kurang terkenal siapa siapa yang kriming gua bunga Oh oke kuya kenapa sampai akhirnya kepikiran buat kirim bunga makanya dia tuh pinter nih orang nih dia tuh ngeloncat ke permasalahan yang udah tengah-tengah dia ngelupain awalnya apa jadi seolah-olah dia nyalain gua emang iya enggak kemarin dibilang ya aku gua susah ngomong ini pelajaran ini pelajaran saya aja pusing ya punya itu saya akan nonton ini pusing atas kemanin disitu sama pusing dan lanjut para netizen ya datang banget orang pengen terkenal tidak seggol artis ini ansegol artis nanti diundang sama betul eh sebelumnya juga terkenal terkenal apa tapi kenapa yang duluan kenapa kiri-kiri kalau misalnya bunga gunda gua nggak marah gua orang-orang terpelajar gua sopan gua sih marah Oh iya nggak apa-apa lah emang kita kita datang kelas kita oke ada kalian settingan atau bukan guys kayak kayak settingan disini gimana nyapai settingan bukan kan settingan juga gimana ya saya pusing ngomong lagi lanjut lagi guys udah kamu harusnya bisa lebih sabar-sabar dia terdesak dia terdesak sekarang gini gua bikin bunga papan turun berduka-cita atas matinya nyali denis cari tebukan mati oh katanya rusanya matinya nyali denis jagel nggak keluar katanya terus katanya tar lihat hidupnya para duanya guys tunggu aja guys jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya share juga ke temen-temen kalian ayo lanjut lagi apa alasan kamu kok katanya nggak berani keluar guys karena titik-titik aja kerana dirumah rumahnya lanjutnya nih keberapa namanya rame-rame dan bawa kamera rumah gue bawa mobil ya sekarang karena aduh lo nyenggung anak gue nih yang bikin lu akhir-akhir bikin kalau juga lu nyenggung anak gue oke oh ya gue kan dari kemarin ngejar terus denis kemanapun dia pergi ke tempat Jim ke rumahnya sekarang udah ketemu langsung mau bilang mau bilang apa iya lu nyenggung anak gua lu cinta yang udah nggak masuk aku katanya nyenggung anaknya guys bernama cinta nape kita laki-laki laki-laki lanjut lagi itu yang buat gue kesel orang-orang yang ujung luar itu kalian luar kalian semua rame-rame ngatain gue udah makin panas maksudnya nggak gini kan dan ini guys istrinya datang guys kenapa ya ternyata lihat saya lihat videonya denis kekabur sendalanya dicinti mis ini di tadi aku lihat ini duduk-duduk duduk lihat lah lari gimana ini matanya berani di TV sekarang TV keberan ada kita ada kita di sini ada kita ini mah makanan buat orang buat program kita sehingga ya ayo 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 kalau lu nggak mau cewek lawan cewek sini ayo 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 jangan nyala dihima nama denis guys waduh enak kan sudah terlaku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sampai jumpa di video selanjutnya